Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo student, why are you there? I hope you have been back today Kali ini kita berhubungi bersama Pak Heri dalam pelajaran matematika Kali ini kita akan belajar materi baru Yaitu berkaitan dengan bentuk aljabat Nah, sebelumnya, mari kita awal dulu dengan bentuk ala bersama-sama Before we start, awal dan setelah day Let's pray pas malam together Pray begin Bismillahirrahmanirrahim Oke, anak-anak semuanya Harapkan setelah mempelajari materi ini Anak-anak dapat memenal lebih jauh lebih berkaitan dengan bentuk aljabat Selanjutnya, mari langsung saja kita simak penjelasan berikut ini Check it out Anak-anak yang hebat Sebagai pengantar untuk makan ikan ini Mari kita simak Dan juga kita cermati secara bersama-sama Pembelajaran berikut ini Pak Idris mempunyai dubun apel berbentuk persegi Sedangkan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris Sedangkan lebar kebun Pak Thohir 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama Mereka menentukan ruas kebun apel dari Pak Idris Anak-anak yang hebat Masuk kecaraan yang dapat dikenakan untuk menyesuaikan permasalahan tersebut Yaitu dengan mencoba-coba memasukkan sebuah penginangan Akan tetapi cara ini sangat lebih efektif Kenapa? Karena membutuhkan waktu yang sangat lama Sehingga kita menemukan kebun yang kita inginkan sebuah permasalahan Nah selanjutnya ada cara lain untuk menyesuaikan permasalahan tersebut Yaitu dengan cara memisalkan panjang demi sisi kebun Pak Idris dengan suatu simbol Nah selanjutnya setelah itu kita dapat membuat bentuk matematisnya atau bentuk matematikanya Jadi permasalahan tersebut Nah bentuk matematis atau bentuk matematika yang dimasukkan disini Biasanya dikenal dengan bentuk kecepat Dan tentunya operasi untuk menyesuaikan dari bentuk kecepat ini Bisa menggunakan operasi kecepat Nah selanjutnya untuk menyesuaikan dari bentuk kecepat ini Untuk menyesuaikan dari bentuk kecepat ini Untuk menyesuaikan dari bentuk kecepat ini Untuk kita simak permasalahan berikut ini Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erick dan Pak Tohir Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu nomor basir Pak Erick berkata Pak Tohir kelihatannya beli buku tulis banyak sekali Pak Tohir menjawab Iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya Saya beli dua kartu dan tiga buku Pak Erick beli apa saja? Pak Erick menjawab Saya hanya beli lima buku, Pak Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP Apabila kita semakin dari percakapan tersebut Kita berkata oleh bahwa Pak Tohir dan Pak Erick Menyebutkan banyaknya buku dengan satu-satunya berbeda Di mana Pak Tohir berikan dengan satuan kartus Sedangkan Pak Erick langsung menyebutkan Banyaknya buku yang dia pilih dengan satuan buku Berikut ini adalah registrasi dari permasalahan tersebut Misalkan simbol X menyatakan banyak buku yang ada dalam kartus tersebut Maka yang boleh menyebutkan Pesanan Pak Tohir adalah 2X ditambah 3 Sehingga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adalah Jika X kita ambil sama dengan 10 Maka 2X ditambah 3 Sama dengan 2 x 10 ditambah 3 Hasilnya sama dengan 23 Jika X sama dengan 18 Maka 2X ditambah 3 Sama dengan 2 x 15 ditambah 3 Hasilnya sama dengan 33 Apabila kita ambil X sama dengan 20 Maka kita boleh 2X ditambah 3 Sama dengan 2 x 20 ditambah 3 Hasilnya sama dengan 43 Jika X kita ambil sama dengan 40 Maka 2X ditambah 3 Sama dengan 2 x 40 ditambah 3 Sama dengan 63 Atau jika X kita ambil sama dengan 50 Maka 2X ditambah 3 Sama dengan 2 x 50 ditambah 3 Hasilnya sama dengan 103 Dan seterusnya Untuk kemungkinan X X yang lain Artinya Nilai pada bentuk arjabat di atas Bergantung pada nilai X Dan apabila kita perbalikan Kedalam permasalahan Maka banyaknya buku yang dibeli oleh pak boner Itu bergantung dari jumlah buku setiap kardusnya Anak-anak yang hebat Untuk lebih memahami Berkaitan dengan bentuk arjabat Mari kita simak Untuk bentuk arjabat yang lain yang diikut ini Misalkan di dalam suatu kota Terdapat beberapa bulan Sedangkan dalam suatu tabung Terdapat beberapa bulan Dalam jumlah yang lain Misalkan X menyatakan banyak bulan Dalam satu kota Sedangkan Z menyatakan banyak bulan Dalam suatu tabung Dengan catatan Tiap kota berisi bulan Dengan jumlah yang sama Dan juga tiap tabung Berisi bulan dengan jumlah yang sama Selanjutnya kita amati tabung Berikut ini Yang pertama Ketika ada gambar 2 bulan Maka bentuk arjabatnya adalah 2 Artinya terdapat 2 bulan Untuk yang kedua Ada gambar kotak Maka bentuk arjabatnya adalah X Artinya Disitu terdapat 1 kotak bulan Yang ketiga Kasus dimana ada gambar 2 kotak Maka bentuk arjabatnya Berarti X ditambah X Atau sama dengan 2 X Artinya Terdapat 2 kotak bulan Untuk kasus yang keempat Disitu ada gambar 2 kotak Dan 4 bulan Maka bentuk arjabatnya adalah 2 X ditambah 4 Artinya Disitu terdapat 2 kotak bulan Dan juga 4 bulan Kasus yang kelima Apabila ada 2 kotak 1 tabung Dan 4 bulan Maka bentuk arjabatnya adalah 2 X ditambah X Ditambah 4 Yang artinya Terdapat 2 kotak bulan 1 tabung bulan Dan 4 bulan Dan kasus yang 6 Apabila Terdapat 2 kotak 3 tabung Dan 6 bulan Maka Bentuk arjabat Dari Permasalah tersebut Adalah 2 X ditambah 3 Y ditambah 6 Yang berhenti Terdapat 2 kotak bulan 3 tabung bulan Dan 3 Dan 6 bulan Dan 6 bulan Anak-anak Terdapat Hari disini Anak-anak sudah Faham ya Dan sudah Mengetahui Apa yang perlu Ditambah Terdapat Tentang tahu Contoh dari Bukum arjabat Yang selanjutnya Tepatkan lagi Misal ada 2 dengan 2 Ada X Ada 2 X Ada 2 X Ada 2 X plus 4 Ada 2 X plus 3 yang kita menang Dan lain sebagainya Bilangan-bilangan tersebut Atau Untuk tukun tersebut Termasuk Bukum arjabat Dan selanjutnya Bukum arjabat Dibasarkan oleh Kepasun jutaan Yaitu Perkelangan Berminanjut Disebut Dengan suku Berikut Nama-nama Bentuk arjabat Berdasarkan Tanyanya Suku Dalam Kasus Di atas Ada Bentuk arjabat Y2 X Dan 2 X Disebut dengan Suku 1 Atau Monomial Untuk 2 X plus 4 Disebut dengan Suku 2 Atau Binomial Bentuk 2 X Ditambah 3 Z Ditambah 6 Disebut dengan Suku 3 Atau Trinomial Sedangkan Bentuk arjabat Yang sesuai Atau Selebih dari 3 suku Dinamakan Dengan Polimial Nah Lebih lanjut Pada bentuk 2 X Tambah 4 Memiliki 2 suku Dengan bilangan 2 Disebut dengan Efficient X Disebut dengan Variable Seakan 4 Disebut dengan Konstantan Pada 2 M ditambah 3 Y ditambah 6 Bilangan 2 dan 3 Dinamakan Dengan Koefisien X dan Y Disebut Variable Dan 6 Disebut dengan Konstantan Nah Dari sini Kita Peroleh Variable Merupakan Simbol Dalam Bentuk Huruf Dari Suatu Untuk Algebra Bentuk Posisien Merupakan Bilangan Bilangan Yang Letak Di Depan Variable Dari Suatu Untuk Algebra Sedangkan Konstantan Merupakan Suku Dari Suatu Untuk Algebra Yang Terdiri Dari Bilangan Sejar Dan Dari Disertai Dengan Variable Nah Semuanya Sampai Di Sini Dan Dari Yang Dari Lo Maaf Oke Alhamdulillah Nah Selanjutnya Kita Berapa Memaham Anda Semuanya Bila Tari Dengan Pantai Kami Silahkan Berikan Selamat Tata Berikut Ini Mari Tari Serang Selamat Lui Silahkan bisa simak untuk belajaran ini kembali Atau bisa juga belajar dari referensi lainnya Nah, selanjutnya mari kita akhiri belajaran kali ini dengan berdoa sama-sama Before we close our lesson today, let's pray how many life to hear the prayer begin Alhamdulillah, hurrah bin alamin Okay, let's watch your attention and see you on the next lesson Nah, ini akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye